Untuk mengetahui seberapa efektif kemudian para Capres dan juga Cawapres dalam melakukan kampanye di media sosial dengan sasaran para pemilih muda. Saat ini kita sudah tersambung dengan pakar marketing politik Mas Yuswohadi. Selamat siang Mas Yuswohadi. Selamat siang Mbak Fena, Mbak Enang. Mas, kalau kita lihat kan beberapa waktu lalu Anies Baswedan, Mahfud MD live di media sosial, live di TikTok nih untuk menggayat suara. Apa yang bisa disoroti dari cara berkampanje seperti ini? Ya, yang pertama komunikasi itu simple. Sebenarnya cuma 2M. 2M itu yang pertama adalah message, yang kedua adalah media. Message itu, sakset itu message. Slepet itu message. Gemoy itu message. Kemudian itu message. Kemudian media, media itu TikTok itu media. Instagram itu media. Kemudian foto berdua itu adalah media. Ya, makanya saya bilang bahwa komunikasi gak boleh Rambo. Rambo itu semua voters diserang dengan message yang sama, dengan media yang sama. Jadi mesti harus medianya customize, kemudian message-nya juga customize. Maka itu segmen by segmen. Antara boomers itu akan message-nya beda, medianya beda, kemudian Gen X akan beda, Gen Z akan beda. Jadi customize, itu yang saya bilang sniper. Jadi kalau kita mau menggelontorkan pesan ke voters, maka message-nya harus pas, kemudian juga medianya harus pas. Nah, saya lihat ada empat, ya, kalau kita ngomong pemilih muda atau milenial dan Gen Z. Ada empat strategi yang komunikasi yang cocok untuk anak muda ini. Yang pertama adalah relate. Kenapa Gemoy itu bisa cepat ditangkep oleh Gen Z? Karena relate, ya. Karena istilah Gemoy itu sudah ada di kalangan Gen Z. Sehingga gak perlu dijelasin lagi. Terus kemudian harus engage. Ya, foto berdua itu memberi kesempatan untuk voters, foto bareng sama Gibran sama Pak Prabowo, itu adalah untuk engage. Jadi, voters ini diajak engage. Jadi, gak pasif, gak satu arah. Yang ketiga adalah, mesti harus organik atau otentik. Ya, jadi TikTok live-nya Anis itu salah satu kesuksesannya adalah karena otentik. Gak dibikin-bikin, gak direkayasa. Bahkan kemudian menghasilkan satu akun, gitu, yang menurut saya organik. Ya, yaitu Anis Babel. Jadi, apa namanya, spontan, organik, otentik. Ya, itu Gen Z suka itu. Kemudian yang terakhir adalah horizontal. Horizontal itu artinya yang menyebarkan pesan itu sejauh mungkin malah bukan paslonnya. Tetapi justru netizennya, gitu. Makanya salah satu juga kesuksesan Anis TikTok live adalah, justru yang menyebarkan, dia bisa engage dengan fandom, ya, K-pop. Terus kemudian para fans ini justru yang menyebarkan message itu, gitu. Jadi, di marketing itu justru lebih ampuh kalau yang menyebarkan message itu bukan si pemberi pesan, tetapi justru customer-nya atau voters-nya. Tapi, Mas Yuswohadi, ini sebetulnya efektif kah dengan kampanye masuk ke media sosial ini dari pandangan Anda? Kalau untuk muda, karena mereka adalah digital native, ya, untuk milenial, apalagi silenial, menurut saya cara yang paling efektif adalah melalui media digital. Jadi, melalui sosial media, terutama TikTok untuk Gen Z, menurut saya yang paling efektif ketimbang kita fisikal, karena Gen Z ini generasi mager, dia suruh keluar-keluar males, ya, dia tetapi interaksinya dengan digital media, ya, dengan apps dan segala macam itu, dia sangat intens. Jadi, menurut saya justru yang paling efektif adalah melalui media digital, melalui apps atau melalui sosial media. Oke, artinya interaksi terjadi dua arah, bisa tanya-jawab begitu secara langsung. Tapi, kalau kita lihat offline atau online, ini kalau dibandingkan lebih efektif mana atau mungkin harus memang dilakukan dengan keduanya? Mesti harus keduanya, ya, namanya Omni, ya, tetapi kalau kita lihat kelemahan offline adalah reach-nya. Reach-nya itu terbatas, ya, karena kita harus keliling di 38 provinsi, segala macam itu. Sementara kita TikTok live, ya, dalam sekali dengan sangat efisien, kita bisa menjangka audiens yang sangat-sangat luas, dan kebetulan jensi terutama mereka ada di situ, gitu, ya. Sementara kalau kita offline, kita keliling seluruh provinsi, ya, belum tentu jensi ada di sana, karena mereka mager, sih, ya. Dia mediumnya lebih cocokkan TikTok, misalnya, ketimbang dia hadir secara offline. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kampanye melalui media sosial ini, juga ada yang perlu dikhawatirkan mengenai adanya dampak negatif, salah satunya penyebaran hoax, atau tidak sesuai dengan faktanya. Menurut Anda, apa yang perlu di-highlight oleh Capres dan juga Capres yang ingin berkampanye melalui media sosial ini? Misinformasi, ya, jadi, kadangkala, karena kalau kita ngomong di media sosial, begitu mesej itu disebarkan di media sosial, maka potensi disinformasi dan misinformasi itu bisa menjadi sangat liar, gitu, ya. Dan saya tadi katakan, marketing yang justru hebat di media sosial adalah horizontal. Horizontal itu artinya key player-nya adalah netizen. Jadi, malah bukan si pemicunya betul paslon, tetapi justru yang menyebarkan adalah netizen-nya, ya. Ketika mesej itu bagus, ya, seperti Anies masuk ke fandom K-pop, ya, itu kebetulan bagus, gitu. Tapi dalam banyak kasus bisa terjadi mesej yang tersampaikan itu jelek. Ya, ketika jelek, maka, dan itu sudah ada di domain netizen, domain public, maka itu dibentung susah. Sehingga yang terjadi adalah, bukannya marketing, tetapi justru demarketing, ya. Demarketing itu justru reputasinya jelek, image-nya jelek, jadi backfire ke paslon. Oke. Mas Yuswohadi, mungkin begini terakhir. Banyak juga para paslon yang menggunakan anak-anak muda sebagai media. Salah satunya adalah yang mungkin ketokohan, dan juga menggunakan anaknya seperti Ganjar Capres menggunakan anaknya, itu untuk berkampanye. Kemudian Anies Baswedan juga anaknya untuk berkampanye. Nah, metode seperti ini apakah juga akan diterima oleh anak-anak muda? Kuncinya adalah relatability, ya, relate. Jadi, sejauh si sosok itu, apakah endorser, apakah anaknya, apakah keponaannya, sejauh mereka relate kepada segmen atau voters yang ditarget, ya. Kebetulan kalau Anies karena Gen X, kemudian Pak Ganjar juga Gen X, ketika dia berkomunikasi dengan, atau Pak Prabowo berkomunikasi dengan Gen Z, ya, dipaksa-paksain bisa, tetapi nggak organik, nggak otentik, gitu. Makanya perlu endorser, perlu influencer, atau perlu istri, perlu anak, atau keponakan, gitu. Agar apa? Agar relate. Jadi, personanya relate, kemudian gaya ngomongnya relate, ya, message yang disampaikan juga relate. Nah, itu kadang-kadang paslon yang dia berhasil di generasi yang lebih tua, dia untuk menyampaikan pesan yang otentik Gen Z, itu kadang-kadang sulit, ya. Makanya perlu sosok lain yang merepresentasi dari segmen voters yang mau ditarget. Itu, Pak Penang. Baik, ternyata cukup besar juga, ya, dampak dari penggunaan media sosial ini untuk berkampanye dari Capres-Capres. Terima kasih banyak. Mas Yuswohadis, laku pakar marketing politik. Kita sama-sama pantau bagaimana nanti jadinya di tanggal 14 Februari 2021. Kau na, minta na, minta na, minta na, minta na, minta nahi yang bisa ngomongnya. Amba, minta nahi yang tinggi, bisa menuju dan situasi ini. Kau na, minta ma available lain. Terima kasih.